Hai hai welcome back to my channel with the LPR di video kali ini beda dengan video-video yang kemarin karena di video ini aku mau share pengalaman aku kemarin jadi ceritanya gini mama aku tuh dapet sering banget dapet telepon dari nomor-nomor WA yang asing gitu kan terus pas kemarin ini juga jatuh buat teman-teman semoga teman-teman tetap waspada karena sekarang tuh banyak banget penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia gitu terus eh dapet hadiah uang berapa juta gitu kan Nah terus jadi ceritanya gini awalnya mamaku tuh dapet telepon dari pegawai BNI nama aku kan pernah kerja di luar negeri kan di Taiwan katanya yang dapet tuh eh eh nasabah BNI di Indonesia Taiwan dan Arab Saudi sedangkan mamaku tuh enggak punya rekening BNI nah yang anehnya jadi si tersangka ini dia bilang kalau seumpama yang dapat hadiahnya dia tuh dikocok melalui nomor telepon bayangin aja gitu nomor telepon orang rekeningnya aja dia enggak punya mama aku gitu ya enggak punya rekening BNI dapat nomor teleponnya dari mana gitu kan udah enggak masuk akal banget tuh terus aku iseng-iseng aja aku video jadi pas nelfon mamaku kasih nelfonnya kasih teleponnya ke aku jadi aku yang ngeladihinin si penipu itu jadi disitu aku bakal jadi jadi ini videonya pas aku ngerjain si penipu itu mudah-mudahan ini juga contoh buat temen-temen jangan sampai gampang percaya ya kepada penipuan-penipuan zaman sekarang yang mengatasnamakan bank maupun itu BNI BNI mandiri dan sebagainya temen-temen jangan cepat percaya karena sekarang tuh banyak banget penipuan-penipuan yang mengatasnamakan bank atau mengatasnamakan oldshop kayak bisa dari Shopee bisa dari Lazada dan lain sebagainya gitu ya jadi jangan lama-lama langsung aja ini videonya nasional yang ditujukan di beberapa negara tetangga Asia yaitu Korea Selatan Singapura Hongkong dan khususnya di Taiwan ibu ya 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 namun kami tidak melakukan yang namanya pengecekan nomor rekening ataupun nama-nama nasabah melainkan pengundian kali ini bank BNI mengacak nomor simkar atau nomor telepon yang ibu gunakan saat ini atau yang saya hubungi sekarang telah jatuh di atas meja pengundian kami mendapat hadiah berupa cek senilai 270 ribu dolar NT selamat ibu ya Alhamdulillah iya mudah-mudahan reseki yang anda menangkan ini bermanfaat di kalangan keluarga anda amin ya Rabbal Alamin terus gimana Pak ya jadi mengenai hadiah yang ibu ya jadi mengenai hadiah yang ibu menangkan ini ini sudah bebas biaya sudah bebas pajak baik pajak pemenang atau pajak kundian ibu ya iya ya jadi mengenai tata capra pengambilan hadiahnya silahkan ibu menghubungkan nomor pihak pelayanan BAMBN ibu ya iya nomornya ya jadi silahkan ibu catat nomornya supaya saya sebutkan sebentar saya ambil pulpen dulu iya Pak berapa plus 62 terus halo plus 62 831 831 3354 3354 3377 3377 iya muut 3377 3377 3377 3377 3377 sebelumnya maaf karena mau nanya kenapa gak pakai nomor teleponnya in primer Kayaknya nomor HP Iya itu nomor WhatsApp ibu ya Biasanya kan langsung nomor telepon rumah Bukan WhatsApp Terus kenapa kita yang harus Ngehubungi kesitu biasanya kan Kalau undian yang dari pihak BNI nya Ngehubungin kita kesini Halo Iya halo Iya ini kan khusus pemenangi bu Bukan khusus nasabah Iya tapi biasanya kalau resmi Dari pihak BNI nya Langsung hubungin kesini Bukan kita yang hubungin kesana Dan itu pun pakai Nomor telepon rumah Dan kita langsung datang kesana Mampus loh Guys buat teman-teman Hati-hati terhadap nomor ini Ini nomor ini karena Nomor ini adalah penipu yang mengaku-ngaku Sebagai nasabah Dari Eh nasabah pegawai dari BNI Nih liat tuh nomor teleponnya Dan kasian banget sih yang Yang ada di foto-foto ini Mereka jadi korban Foto penipuan Ini nomornya nih teman-teman Karena aku tadi dapet Telepon dari sini Ini HP mama aku sih Mama aku dapet telepon dari sini Dan katanya dapet uang Senilai 200 NT Bayangin dong Tapi 200 ribu NT Tapi ternyata Itu adalah penipuan Kita udah tau dari awal Guaya dikadalin cuy Ini nomornya teman-teman Awas ya hati-hati Jadi seru banget sih Cepat aku Sebenernya aku tuh Masih bergerak Masih pengen ngerjain lagi Si penipu itu Tapi Si penipu itu deh Mungkin Ngeh gitu ya Kalau Dia nipu orang pintar Maksudnya Dia Nipu orang yang Udah biasa Nanganin yang kayak gitu Aku udah sering banget Tepet telepon-telepon yang kayak gitu Bukan memaku aja Aku juga sering Aku waktu itu pernah Dapat Katanya dari Shopee Aku kan sering banget Belanja Shopee kan Katanya aku dapet dari Shopee 200 juta Terus aku harus transfer dulu 10% nya Laco banget gak sih Suruh Transfer 1 jutaan Gitu lah Terus maksa Mau ngotot lagi orangnya Jadi Ah ini udah gak bener Ini penipuan Jadi Udah berapa kali ya Lebih Lebih dari 5 kali Jadi aku udah kebal banget Terhadap penipuan Kayak gitu Jadi kalau sama Mbak Emang dapet hadiahnya resmi Pasti dari Banknya tuh Bank atau Shopee Atau Lazada dan sebagainya Itu biasanya Kita disuruh datang langsung Ke banknya Kantornya gitu Jadi gak Gak melalui Telepon apalagi Melalui Transfer Transfer gitu ATM Soalnya buat teman-teman Hati-hati Jangan sampai tertipu Meskipun Meskipun teman-teman Harus tetap Harus tetap puas pada Karena sekarang Motif kejahatan tuh Banyak banget Bisa melalui Telepon Ataupun bisa melalui Sekarang banyak banget sih Penipuan-penipuan yang kayak di Hiknotis kayak gitu Jadi teman-teman harus tetap hati-hati Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Terima kasih udah nonton Sebenernya video singkat aja sih Buat nge-share aja Pengalaman lucu aku Karena Mungkin banyak banget teman-teman Yang belum tau gitu ya Yaudah mungkin itu aja Video dari aku Terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye